Intro Assalamualaikum semuanya Nama keluarga Bengkir, Rothschild, mungkin hingga saat ini merupakan nama paling misterius di dunia Berbagai spekulasi dan teori menyebar seiring dengan sepak terjang para anggota keluarga terkaya di dunia ini Apapun yang terkait dengan mereka, menimbulkan rasa penasaran dari hal yang ramai Termasuk benda-benda seperti buku Ada satu buku paling misterius yang dimiliki oleh keluarga ini Yang disebut sebagai Buku Doa Rothschild atau Rothschild's Prayer Book Buku dalam bahasa latin ini berisi berbagai gambar Mengenai kehidupan sehari-hari, pemandangan, gambar santa, dan yang lainnya Buku yang menggambarkan karya seni dari zaman renaissance ini Disebut-sebut sebagai salah satu manuskrip paling indah di dunia Menurut kurator terkenal Australia Susana Helman, buku ini bersinar di setiap halamannya Buku ini ditulis di Brooks dan Gen di Belgia Namun pemesan buku ini sebenarnya bukanlah keluarga Rothschild Tapi seseorang yang misterius yang tak dikenal Namun pastinya sangat kaya dari abad ke-16 Semula buku ini tidak diketahui keberadaannya selama 300 tahun Sebelum kemudian dibeli oleh keluarga bankir Rothschild Namun yang kami ketahui bahwa buku ini muncul dalam katalog di tahun 1872 Sebagai milik Baron Ansem Rothschild Yang menjadi pendiri cabang bank Rothschild di Austria Demikian menurut Susana Helman Buku doa Rothschild print book ini berharga 15,5 juta USD Atau sekitar 15,5 miliar rupiah Dibuat pada tahun 1505 Namun tak diketahui entah mengapa disebut sebagai buku doa Rothschild Mungkin karena buku ini sudah dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga itu Buku ini disita oleh pemerintah Austria dari keluarga Rothschild Pada tahun 1938 Melalui undang-undang yang sengaja dibuat oleh negara tersebut Untuk menekan keluarga Rothschild Yang memuasai terlalu banyak benda-benda seni bersejarah di Eropa Namun pada tahun 1999 Pemerintah Austria mengembalikan buku itu kepada keluarga Rothschild Kemudian buku itu dijual oleh keluarga itu Di bursa lelang barang mewah Christie di London Pada tahun 2014 Buku misterius ini kembali dilelang di New York Dan berhasil dimiliki oleh pengusaha asal Australia Gary Stokes Terima kasih Terima kasih telah menonton!